Hari ini tanggal 24 September 2021, hari Jumat dari Pak Oktoya Wipasa Nadura Hermitage Taman Saribogor. Kita melanjutkan penjelasan tentang Abhidhamadha Sanggaha bab ke-9 yaitu bab kamadhana pengembangan batin. Di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya Bante sudah menjelaskan tentang Dhammanusati. Belum selesai, masih ada satu kualitas yang sisa. Nah, kemarin sudah sampai sini. Jadi hari ini Bante akan melanjutkan penjelasan tentang Dhammanusati, kualitas yang terakhir, kualitas yang ke-6. Pacatang weditabo winyuhi. Nah, seperti biasa Bante akan membacakan nisayanya. Dhammo mepo neibanko dandotaya domyago Winyuhi putu zannin matantinswa Leti sago kang swaminti Pinyasi apang ariyatudo kang dodi Pisatang weditabo Kosiko ngalo tanyayue Leibana dhatama paphin Mapyaktipain Kansanain babe'i Nah, kalau berdasarkan nisayanya Myanmar-nya Pacatang weditabo winyuhi Pertama, Dhammo Dhamma disini objeknya adalah secara paramata ya Jadi karena objek Dhammanusati ini Budha Dhamma Sangganusati ini semua adalah paramata dhamma Objek paramata Nah, jadi disini dhamma mengacu kepada Sembilan lokutara dhamma Seperti biasa ya Maga empat Pala empat Dan nibbana Jadi total ada sembilan fenomena Sembilan dhamma Nah, sembilan dhamma ini disini sebagai objek ya Winyuhi Siapa itu Winyuhi? Adalah orang bijaksana Kalau mudahnya diterjemahin seperti demikian Nah, tapi ini mengarah kepada Arya Arya Sangga saja Nah, yang disebut sebagai Arya Sangga itu apa ya Jadi Arya adalah Sebetulnya artinya sendiri adalah Luhur atau mulia Arya Nah, sedangkan Sangga sendiri artinya adalah Kelompok Kelompok atau komunitas Nah, tapi Sangga disini Arya Sangga disini Itu mengacu kepada Semua makhluk suci Ya Jadi murid Buddha Ya Makhluk suci yang sudah merealisasi Kebenaran Sudah merealisasi nibbana Itu disebut sebagai Arya Sangga Nah, tapi Kadang-kadang di Indonesia kita Menyebut Biku ya Mungkin terlalu hormat Lalu kita memberi gelar Yang Arya Jangan panggil ya Yang Arya Nyanyanukangsa gitu Jangan Nah, tapi Biasa kita pakai Bhante Bhante itu bagus sekali Karena di Mahaparinibana Sutta Buddha menganjurkan Para Biku ya Sesama Biku Kalau yang junior Panggil yang seniornya Bhante Kalau yang junior Panggil yang Senior Panggil junior Itu Awuso Ya Awuso itu adalah Sapaan Akrab Sapaan Akrab Seperti Saudara Seperti itu ya Nah, kalau Bhante Itu sebetulnya dari kata Bhadanta Bhadanta Jadi Bhadanta ini artinya Kalau di Kamus Tipitaka Myanmar Itu diterjemahkan sebagai Shimpia Shimpia itu sendiri Waktu Bhante Lihat di Kamus Myanmar Myanmar Itu artinya adalah Pertapa bisa disebut Shimpia Kemudian Raja pun bisa disebut Sebagai Shimpia Nah, jadi biasanya adalah Vocative ya Atau Alapana Kalau dalam Pali Sebutnya Jadi panggilan Atau sebutan Bagi orang yang Sangat dihormati Ya, jadi kalau Di Apa Sri Lanka Disebutnya Reverend Ya Atau Venerable Jadi sebetulnya Artinya adalah Yang mulia Yang dihormati Yang dihormati Nah, jadi Sudah cukup ya Panggil yang mulia Atau Yang dihormati Sebagai Atau Bhante Saja juga bisa Ya Nah, meskipun umat awam Juga bisa panggil Biku itu Bhante Ya Nah, tidak perlulah Panggil sampai yang Arya Gitu ya Jadi karena Belum tentu yang Dipanggil juga Arya Ya Nah, tapi kalau secara Winaya sih Bukan berarti Kalau kita Menjawab Waktu dipanggil Yang Arya Gitu Terus kita menjawab Yes Atau Iya Gitu ya Nah, itu Bukan berarti Pelanggaran Winaya Juga ya Nah, karena Di Winaya Ada cerita Bahwa Ada umat Yang sadhanya Sangat kuat Kepada Sangga Panggilnya Arahat silahkan masuk Arahat silahkan masuk Gitu ya Jadi panggil Sangga Sebetulnya Sebagai Arahat Nah, waktu itu Biku pada Ragu kan Nah, ini Pelanggaran enggak ya Nanti pelanggaran Para Jika pula ya Jadi enggak ada yang Berani masuk Nah, terus Belakangan Buddha Ijinkan ya Oh, karena Sebutan saja ya Dari umat yang Sangat berkeyakinan Enggak apa-apa ya Bukan berarti Berbohong Atau menerima Bahwa Diri sendiri sudah Arahat gitu Jadi bukan begitu juga Nah, secara Winaya Memang Tidak melanggar ya Kalau kita Apa Merespon ya Atau menjawab Panggilan tersebut Tapi ya Ada baiknya Sudah cukup ya Disebut sebagai Yang mulia aja Sudah Bagus ya Terus juga Sangga Nah, Sangga disini Disebut komunitas Jadi sebetulnya Semua komunitas Bisa disebut sebagai Sangga Nah, tapi Sangga Memang kadang Diterjemahkan Harus Empat Biku Baru disebut Sangga Nah, minimal itu ya Minimal disebut sebagai Sangga Kurang dari empat itu Namanya Gana Gana Sebetulnya Gana kalau diterjemahin Juga Kelompok ya Kelompok Grup gitu ya Nah, terus Kalau satu orang saja Jadi kalau dua atau tiga orang Biku Disebut sebagai Gana Atau Dua tiga orang manusia Makhluk ya Disebutnya sebagai Gana Nah, tapi kadang Gana juga Mengacu kepada Banyak orang Disebut juga Gana Karena arti Gana sendiri Adalah kelompok Nah, ini hanya Pengklasifikasi yang di dalam Winaya ya Jadi disebut ada Pugala Gana Sangga Pugala itu artinya Satu Biku saja Satu individu saja ya Nah, jadi Sangga Secara Winaya Mengacu sedikitnya Empat Biku Ya, komunitas Empat Biku Nah, komunitas ini juga Komunitas yang seperti apa Yang seperti apa Kelompok orang yang seperti apa Disebut sebagai komunitas Atau Sangga Nah, itu katanya Yang memiliki Pandangan Dan latihan Yang Sama Ya, jadi Kalau Zaman sekarang Kadang Meskipun sama-sama Terawada pun Memiliki Pandangan yang berbeda Ya, terus kemudian Latihan yang berbeda Jadi itu sebetulnya juga Secara Tipi Taka Dijelaskan Itu bukan Sangga Ya Nah, jadi Sebetulnya kita Mengacu kepada Tipi Taka yang sama Ya Makanya Disepakati di dalam Persamuan Agung Ya, Konsili Budis Nah, Konsili Budis Yang terakhir adalah Konsili yang ke-6 Nah, itu sudah disepakati Bahwa Tipi Taka itu Ya, ini ya Winaya Sutabidama Kemudian juga ada Adhakata Ya, Kitab Penjelas Makna Kemudian ada Dika Ya, Kitab Penjelas Makna Berikutnya Ya, atau Sub Penjelas Makna Nah, inilah adalah Tipi Taka kita Ya, jadi seharusnya Kita sendiri Sebagai Therawada Sudah punya Kitab Suci Yang kita Jadikan acuan Jadi harusnya kita Mengacu kepada Kitab Yang Sama Nah, kalau kita Mengacu kepada Kitab Yang Sama Ya, harusnya Ya, kita punya Pandangan Punya Latihan Yang Sama Ya Nah, jadi ini yang Perlu kita Sedikit Renungkan Ya, sedikit Perhatikan Nah, kemudian Tadi Dhamma Sudah Bante Jelaskan Nah, Winyuhi Disini mengacu kepada Arya Sangga Ya, jadi ini adalah Makhluk Suci Ya, makhluk Suci yang sudah Mencapai Tingkat-tingkatan Tingkat-tingkat Kesucian Ya, Satapanah Sakadagami Anagami Arahat Nah, ini Tidak mengacu kepada Hanya Biku saja Ya, atau Bikuni saja Samanera saja Enggak Tapi juga Mengacu kepada Semua Arya Pugala Ya Nah, jadi Meskipun Ya, Biku Dan Arya Sawaka Umat Awam Atau Dewa Arya Dewa Ya Tidak memiliki sila Yang sama Tapi Masing-masing Menjalankan silanya Masing-masing Sesuai ajaran Buddha Ya, makanya Dini saya Ya Dibilang bahwa Arya Pugala Atau Arya Sangga Itu Oh nanti Ya, itu di Sangga Nusati Banti akan jelaskan lagi Lebih Detail lagi Tentang Arya Sangga Ya Nah, jadi disini Cukup diketahui dulu Sebagai Arya Sangga Disini mengacu kepada Winyuhi Ya, kalau secara Nisaya Kemudian Pacatang Itu adalah Masing-masing Ya, masing-masing Maksudnya kalau Sotapana Dia Weditabo Weditabo itu Mengetahui Atau pantas Diketahui Jadi Harusnya diterjemahkan Sebagai Pantas Dhamma Atau sembilan Ya Nah, disini Sebetulnya Sembilan Lakutara Dhamma Ya, tapi nanti Kesimpulannya Menjadi empat Pala dan Nibbana Saja Itu kenapa Nanti jadi empat Pala dan Nibbana Ya Nah, itu nanti Banti jelaskan Nah, jadi disini Kalau kita terjemahkan Dhamma Atau sembilan Lokutara Dhamma ini Weditabo Pantas Diketahui Pacatang Secara Masing-masing Winyuhi Oleh Orang-orang bijaksana Oleh Arya Sangga Jadi, pantas Diketahui Atau direalisasi Secara Masing-masing Oleh Arya Sangga Nah, masing-masing Ini disini Sebagaimana Yang kita sudah Pelajari Di dalam Abidah Mata Sanggaha Kitab Yang pertama Bab yang pertama Ya Nah, itu kan Kita sudah tahu Bahwa Maga Cita Pasangannya Palacita Nah, di pertemuan sebelumnya Juga Banti sudah jelaskan Jadi, Sotapati Maga Itu akan merealisasi Sotapati Pala Setelah Maga Cita muncul Kemudian dia lenyap Kemudian langsung muncul Palacita Kemudian lenyap Nah, seorang Sotapana Yang sudah merealisasi Maga dan Pala Sotapati Maga Pala Ya Dia akan Bisa masuk lagi Ke pencapaian yang namanya Pala sama Pati Ya Berarti kalau lengkapnya Sotapati Pala sama Pati Ya Karena Pala sama Patinya itu Nanti waktu dia masuk Ke pencapaian itu Ya Dia akan muncul Palacita Ya Palacita yang sudah Pernah direalisasi Ya Nah, kita juga tahu Palacita di sini adalah Wipaka Ya Jadi kalau Wipaka itu Berarti Selalu sama Ya Nah, kalau Maga Cita Hanya muncul sekali saja Jadi Tidak bisa direalisasi Terus-menerus Ya Nah, itu kenapa Akhirnya Sembilan Lokutara Dhamma Memang sudah direalisasi Oleh Arya Sawaka Tapi ya Waktu direalisasi Secara masing-masing Itu maksudnya di sini Mengacu kepada Pala sama Pati Ya Nah, jadi di sini Hanya empat Pala dan Nibbana saja Karena objeknya adalah Nibbana Ya Nah, jadi Bagi yang Mencapai Sotapana Mereka bisa Mengambil Nibbana sebagai objek Kemudian beristirahat Seperti Di dalam jana Ya Nah, jadi Meskipun Ya Dia Mencapai Tingkat kesucian Sotapana Itu tidak Menggunakan jana Ya Nanti Perealisasian Sotapati Magaphalanya Itu Akan Berasosiasi Dengan Jana Satu Ya Faktor jana Jana satu Nah, jadi Waktu Merealisasi Pala sama Pati Itu sama seperti Jawana Witi Ya, proses batin Di jawana Ya Nah, nanti Pala sama Patinya Bisa muncul Lama ya Kalau sudah dilatih Ya Kalau sudah melatih Wasi Yang mengambil Nibbana sebagai objek Nah, jadi Otomatis Nah, kadang Disebut Ya, sebagai Lokutara jana Ya Nah, itu Mengambil nibbana Sebagai objek Ya Nah, jadi Lokutara jana Pasti Pasti Dimiliki oleh Arya Sangga Nah, kadang Arya Ya Atau Makhluk suci Tidak punya Lokya jana Ya Jana Jana duniawi Mungkin gak punya Tapi Selalu punya Lokutara jana Ya Yaitu Mengambil nibbana Sebagai objek Nah, itu adalah Dari segi Nisaya Oke Bagaimana penjelasan Di Wisudhimaga Ya Sekarang kita bahas Sabehipi Ughati Tanyu Wadi Hi Winyuhi Atani Atani Weditabo Winyuhiti Wutanghoti Nah, dimaksud Yang dimaksud dengan Winyuhi Atau orang-orang bijaksana Itu siapa? Sabehi Ya semua Ya Ugati Tanyu Jadi Jadi Semua Area Sangga Apakah mereka itu Adalah jenis makhluk Ugati Tanyu Yang mana Yang di jaman Buddha dulu ya Masih ada Makhluk yang disebut sebagai Jenis Ugati Tanyu Nah, makhluk Ugati Tanyu ini Seperti apa? Dia hanya mendengar Penjelasan sedikit saja Sudah bisa merealisasi Nibana Ya, empat kebenaran mulia Nah, itu disebut Ugati Tanyu Contohnya siapa? Bante Sariputa Hanya diberi Satu Belum Paragrafnya belum selesai Baru setengah paragraf saja Bante Sariputa sudah merealisasi Sotapati Magapala Sotapati Magapala Tingkat kesucian Sotapana Nah, kalau seperti Bante Kondanya Setelah mendengar Seluruh Dhamma Cakapawatana Suta Waktu itu Bante Kondanya merealisasi Tingkat kesucian Sotapana Nah, karena sudah Hanya Karena Bante Kondanya Merealisasi Sotapati Magapala Hanya setelah Mendengar penjelasan yang lengkap Jadi, satu Suta yang lengkap Misalnya Seperti Dhamma Cakapawatana Suta Nah, jadi Dia bukan disebut sebagai Ugati Tanyu Kalau Ugati Tanyu itu Penjelasannya belum selesai Sudah merealisasi Nah, kalau penjelasannya Komplit baru Merealisasi Namanya Wipan Citanyu Nah, kalau Neapugala apa? Neapugala itu harus berlatih Setahap demi setahap Jadi, misalnya Latihan Sila dulu Samadhi dulu Kemudian Panya Nah, sama seperti Orang zaman sekarang ya Dijelaskan Sudah tidak ada lagi Ugati Tanyu Dan Wipan Citanyu Nah, jadi kita adalah Mungkin Neapugala Tapi Neapugala ini Selain harus berlatih Setahap demi setahap Sila Samadhi Panya Dia juga Punya potensi Untuk merealisasi Di kehidupan ini juga Nah, baru disebut sebagai Neapugala Nah, tapi kalau Tidak bisa merealisasi Meskipun sudah berlatih Sila Samadhi Panya Ada kemungkinan kita itu Tidak masuk dalam kategori ini Tapi disebut sebagai Padaparama Hanya Artinya saja Ngerti ya Jadi tidak bisa merealisasi Nah, Neapugala Artinya adalah Individu yang harus dibimbing Harus dibawa Setahap demi setahap Nah, karena tiga Jenis makhluk ini saja Yang bisa merealisasi Jadi orang bijaksana Di sini Menurut Wisudimaga Itu mengacu kepada Tiga jenis makhluk Ugati Tanyu Wipancitanyu Neapugala Nah, coba kita lihat Dari segi Wisudimaga Tidak menyebutkan Arya Sangga Jadi Sangga di sini Makanya bukan berarti Hanya Biku-Bikuni Samanera-Samaneri saja Tapi juga mengacu kepada Tiga jenis makhluk Nah, tiga jenis makhluk ini juga Tidak hanya Biku saja Tapi juga Umat awam Dewa Brahma juga Termasuk Nah, pantas Diketahui Atau direalisasi Oleh semua orang bijaksana Oleh diri mereka sendiri Oleh sebab itu disebut sebagai Pacatang Veditabo Winyuhi Nah, jadi Juga dijelaskan Bukan seperti melihat Perhiasan di kepala orang lain Kalau melihat perhiasan di kepala orang lain Itu artinya Kalau orang itu datang Baru kita bisa lihat Nah, bukan seperti itu juga Meskipun sama-sama melihat Tapi ini adalah Milik sendiri Milik sendiri Jadi Orang itu datang atau tidak datang Kita bisa Merealisasinya Maksudnya melihatnya Nah, disini tentunya mengacu kepada Empat palacita dan Nibbana Nah, jadi Karena Tidak perlu orang itu datang Mau tidak datang Dekat atau tidak dekat Kita bisa melihat Nibbana Atau merealisasi Nibbana Oleh sebab itu Jadi tidak seperti melihat perhiasan di kepala orang lain Tapi Di dalam diri sendiri Sudah ada Nah, ini adalah Pacatang Weditabo Winyuhi Ini adalah kualitas dhamma yang Terakhir Nah Kemudian Dijelaskan Mengapa Dhamma disebut sebagai Swakhato Swakhato Kalau kita Masih ingat ya Mudah-mudahan masih ingat ya Kalau tidak ingat berarti cuma Masuk telinga kiri Keluar telinga Kanan Swakhato artinya apa? Su Akhato Akhato itu Dibabarkan ya Su Artinya adalah Baik ya Jadi Swakhato artinya sudah Dibabarkan dengan baik oleh Sang Buddha ya Nah, kenapa Dhamma disebut sebagai Swakhato ya Nah, di Wisudhimaga Menjelaskan bahwa Karena Sanditiko Nah, Sanditiko apa? Karena Pantas Dan dapat dilihat Dapat dilihat oleh dirinya sendiri Jadi Sanditiko Dapat dilihat Nah, jadi Kenapa dia Dibabarkan dengan baik Karena dia Selain Buddha Sudah merealisasi dirinya sendiri Sudah merealisasi ya Itu juga bisa direalisasi oleh Orang lain Oleh sebab itu disebut sebagai Swakhato Jadi Kalau ajaran itu bagus Ya Tidak hanya gurunya saja Yang bisa Mengetahui atau merealisasi ya Tapi muridnya juga bisa Mengetahui dan merealisasi Baru namanya Dibabarkan Dengan baik Itu maksudnya ya Nah, kenapa disebut Sanditiko Kenapa katanya Dapat atau pantas Dilihat Ya Dengan baik Karena Akaliko Ya Karena Tidak ada jedah waktu Ya Nah Dapat dilihat atau pantas Dilihat dengan baik Karena Waktu direalisasi Dia tidak perlu menunggu Sampai kehidupan berikutnya Baru Bisa menikmati Manfaatnya Ya Jadi Di kehidupan itu juga Bisa merealisasi Manfaatnya Nah ini Ingat lagi ya Ini mengacu kepada Maga dan palacita saja ya Enggak semua Kama atau Kama wipaka Nah jadi Pantas Dilihat Ya Karena Dia Manfaatnya Langsung bisa Dinikmati Nah Mengapa disebut Ya Akaliko Ya Tidak ada jedah waktu Karena Ehipasiko Ya Jadi Waktu dia Membuahkan Manfaatnya Juga Dia bisa langsung Datang Dan Lihat sendiri Ya Manfaatnya itu Bisa langsung Direalisasi Ya Nah Karena Manfaatnya itu Bisa langsung Berbuah di kehidupan Itu juga Makanya itu Pantas Untuk Mengundang Orang lain Ya Mengundang Orang-orang Ya Untuk Datang Dan Lihatlah Ya Datang disini adalah Mempelajari Dhamma Kemudian Lihat disini adalah Merealisasi Dhamma Nah Jadi Karena Manfaatnya itu Langsung bisa Dilihat Di kehidupan ini Juga Ya Seperti yang Di pertemuan sebelumnya Bantin jelaskan Seperti Kalau kita punya Kotak Ya Tapi Kotaknya itu Di dalam harus ada Isi Nah Isinya juga Bukan hal yang Biasa-biasa saja Ya Tapi isinya yang Permata yang Luar biasa Yang murni sekali Baru Itu pantas Untuk ditunjukkan Ke orang-orang Pantas kita itu Memanggil orang Untuk Nih Datang Dan lihatlah Ini ada barang Bagus Ya Kalau bukan Barang bagus Ya Gak pantas Untuk dilihat Ya Nah Karena Bisa dilihat Langsung Ya Di kehidupan itu juga Makanya Selain Akaliko Ya Mengapa disebut Akaliko Karena Ehipasiko Dan sesuatu yang Ehipasiko Itu Opaneiko Ya Opaneiko Kemeren Banti terjemahin apa ya Karena Oh Pantas dibawa Di dalam batin sendiri Ya Pantas direalisasi Membawa Kedalam batin Ya Pantas dibawa Kedalam batin Itu namanya Opaneiko Ya Nah Jadi Kalau sesuatu itu Yang Adalah sesuatu Yang pantas Untuk dilihat Pantas kita itu Mengajak orang Datang dan Lihat Itu karena Dia memang Pantas untuk Dibawa Kedalam batin Itu maksudnya Nah Jadi Seperti Buddha Nusati Juga Dhamma ini Karena sifat Kualitas Atau objeknya Sendiri adalah Paramadhadhamma Sesuatu yang Abstrak Tidak konkret Tidak kelihatan Mata Jadi Hanya bisa Direnungkan Dengan kebijaksanaan Nah Jadi Sifat kualitas Dhamma ini Adalah Mendalam Dan Karena Ragamnya Banyak Ragamnya Itu ya Jadi Memang Lokutara Dhamma Khususnya Bagi yang Belum Merealisasi Dhamma Adi Duniawi Ini Maka Biasanya Akan Makin sulit Lagi Untuk Merenungkan Kualitas Ini Jadi Oleh sebab itu Karena Kualitas Dhamma Yang Seperti ini Jadi Dia tidak Bisa Mencapai Jana Katanya Kalau Mentok-mentoknya Puncak-puncaknya Konsentrasi Yang bisa Dihasilkan Hanya Mencapai Upacara Samadhi Oke Ini Sekian Penjelasan Tentang Dhamma Nusati Kualitas Dhamma Jadi Kualitas Dhamma Total Ada 6 Sekarang Kita lanjutkan Untuk Menjelaskan Sangga Nusati Sebelum Sangga Nusati Manfaat Dari Mengembangkan Dhamma Nusati Ini Hampir Sama Dengan Yang Buddha Nusati Kalau Kalian Masih ingat Mudah-mudahan Masih ingat Nomor Satu Dengan Pengupayaan Demikian Yogi Yang Berulang Kali Merenungkan Kualitas Dhamma Pikiran Dikuasai Oleh Pikiran Yang Dikuasai Oleh Raga Dosa Moha Keserakan Nafsu Kebencian Dan Kebodan Batin Tidak Muncul Dan Di saat Itu Pikirannya Menjadi Lurus Lurus Disini Berarti Biasanya Cenderung Ingin Merealisasi Kualitas Dari Dhamma Tersebut Jadi Pikirannya Menjadi Lurus Maksudnya Tujuannya Itu Jelas Lurus Maksudnya Yang kedua Merenungkan Karena Merenungkan Dhamma Nusati Ini Jadi Dia Bisa Mendapatkan Apa Dia Ingat Bahwa Meskipun Di masa lalu Ia Belum Bertemu Dengan Buddha Atau Sudah Ketemu Dan Belum Merealisasi Tetapi Dengan Ia Merenungkan Kualitas Dhamma Ia Menjadi Penuh Penghormatan Lagi Terhadap Buddha Dan Ia Juga Mengembangkan Penghormatan Terhadap Dhamma Jadi Pertama Dia Bisa Dengan Mengembangkan Kualitas Dhamma Ini Dia Jadi Menghormati Buddha Kemudian Di Waktu yang Bersamaan Dia Juga Menghormati Dhamma Untuk Menghormati Dhamma Jelas Karena Kualitas Dari Objeknya Sendiri Murni Oleh sebab Itu Penghormatan Terhadap Dhamma Biasanya Secara Alami Akan Muncul Tapi Penghormatan Kepada Buddha Muncul Karena Paham Bahwa Karena Buddha Muncul Di Dunia Inilah Kita Bisa Mempelajari Kita Bisa Mempraktekan Dan Kita Bisa Merealisasi Dhamma Oleh sebab Itu Jadi Penemunya Itu Kita Juga Hormati Kalau Kita Melihat Hasil Penemuan Dari Buddha Sendiri Dhamma Jadi Waktu Kita Melihat Hasil Penemuan Maka Kita Juga Bisa Menghormati Orang Yang Menemukan Penemuan Ini Nah Yang Ketiga Keyakinannya Menjadi Sempurna Biasa Memang Yang Bisa Mengembangkan Dijelaskan Di Abidhamad Hasanggaha Yang Bisa Mengembangkan Objek Ini Sebetulnya Adalah Orang Yang Punya Sadha Carita Sadha Yaitu Orang Yang Punya Sifat Lebih Cenderung Untuk Berkeyakinan Mudah Percaya Karena Biasanya Orang Yang Sadha Carita Dia Menyukai Atau Menghormati Menghargai Kualitas Kualitas Batin Yang Baik Nah Karena Semua Ini Adalah Kualitas Batin Yang Baik Jadi Biasanya Keyakinannya Akan Menjadi Naik Yang tadinya Mungkin Belum Lengkap Jadi Sempurna Itu Maksudnya Yang Keempat Menjadi Sangat Bahagia Sangat Bahagia Tentunya Karena Kualitas Dari Dhamma Itu Sendiri Dan Waktu Mencapai Konsentrasi Juga Bisa Menimbulkan Piti Suka Kebahagiaan Dan Kegiuran Yang Kelima Menaklukkan Rasa Takut Buddha Juga Sering Mengajarkan Di Banyak Sutta Khususnya Di Dhajagasutta Yang Mana Merupakan Salah Parita Pelindungan Nah Itu Disana Buddha Menjelaskan Bahwa Bahkan Kalau Kita Lupa Kualitas Buddha Pada Saat Tinggal Di Hutan Di Gua Di Tempat Yang Berbahaya Kadang-kadang Ada gangguan Dari Makhluk Yang Terlihat Maupun Yang Tidak Terlihat Waktu Itu Buddha Mengajarkan Merenungkan Kualitas Buddha Tapi Kalau Kita Lupa Kualitas Buddha Misalnya Kita Bisa Merenungkan Kualitas Dhamma Kata Buddha Dengan Merenungkan Kualitas Dhamma Tersebut Kita Bisa Menaklukkan Rasa Takut Rasa Takut Akan Hilang Nah Itu Maksudnya Yang Keenam Ia Dapat Menahan Penderitaan Nah Waktu Dia Merenungkan Kualitas Dhamma Ini Tentu Dia Akan Juga Bisa Menyadari Bahwa Di Dalam Batin Kualitas Kualitas Batin Ini Belum Muncul Belum Muncul Nah Agar Bisa Muncul Dia Harus Mengembangkan Kualitas Kualitas Batin Yang Lebih Baik Yang Lebih Tinggi Nah Oleh Sebab Itu Biasanya Dia Akan Bisa Lebih Sabar Menahan Penderitaan Itu Maksudnya Yang Ketujuh Ia Merasa Seperti Hidup Bersama Dhamma Nah Meskipun Kadang Dia Tinggal Dalam Hutan Kadang Kadang Kalau Dia Merenungkan Atau Mengingat Kembali Kualitas Dhamma Ini Dia Bisa Terinspirasi Lagi Termotivasi Lagi Untuk Berlatih Jadi Tepun Lagi Karena Dia Merasa Seperti Hidup Dikelilingi Oleh Dhamma Meskipun Dia Tinggal Sendiri Dulu Bante Pernah Baca Ada Salah Satu Biku Tinggal Di Paok Dia Tinggal Sendiri Tapi Di Pintunya Dia Tulis Saya Sendiri Tapi Saya Tidak Kesepian Tidak Sendirian Dia bilang Saya Sendiri Tapi Saya Tidak Merasa Kesepian Kalau Bahasa Indonesia Jadi Kurang Baik Kalau Diterjemahkan Kalau Bahasa Inggris Jadi Bagus Jadi Kalau Orang Yang Punya Dhamma Tentunya Meskipun Dia Tinggal Sendiri Tidak Merasa Sedih Tidak Merasa Butuh Teman Tidak Merasa Kesepian Dia Karena Dia Tinggal Bersama Dhamma Buddha Dhamma Sangka Yang Kedelapan Pada Saat Merenungkan Kualitas Kualitas Dhamma Di Dalam Batin Tubuhnya Menjadi Seperti Cetia Yang Merupakan Objek Yang Pantas Dipuja Ini Karena Apa Kualitas Kualitas Dhamma Tersebut Dia Renungkan Berulang Kali Jadi Seolah Kualitas Dhamma Meresap Di Dalam Batin Meskipun Dia Sendiri Mungkin Belum Mencapai Tingkat Tingkat Kesucian Tapi Katanya Tubuhnya Menjadi Seperti Sebuah Cetia Yang Merupakan Objek Yang Pantas Dipuja Jadi Pantas Dihormati Juga Maksudnya Orang Orang Yang Seperti Ini Yang Rajin Merenungkan Kualitas Buddha Dhamma Sangga Pikirannya Cenderung Untuk Merealisasi Dhamma Adiduniawi Jelas Karena Objeknya Sendiri Adalah Kebanyakan Lokutara Dhamma Jadi Pikirannya Akan Selalu Cenderung Untuk Ingin Merealisasi Lokutara Dhamma Memiliki Hiriotapa Ini juga Tentu Karena Dia akan Sadar Bahwa Untuk Bisa Merealisasi Kualitas 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 Dia Renungkan Berulang Kali Dia Harus Selalu Mengembangkan Kualitas Kualitas Batin Yang Lebih Baik Jadi Perihal Menjalankan Sila Itu Sudah Otomatis Dia Akan Lebih Terinspirasi Akan Lebih Tekun Jadi Hiriotapanya Akan Semakin Kuat Jika Ia Tidak Mencapai Kesucian Ia Terlahir Di Alam Bahagia Karena Kekuatan Samadhinya Karena Kekuatan Kusalanya Yang Berulang Kali Merenungkan Kualitas Dhamma Dia Bisa Terlahir Di Alam Bahagia Itu Maksudnya Jadi Sebetulnya Yang Kita Sebut Sebagai Dhamma Itu Luas Sekali Di India Dulu Banyak Sekte Banyak Pertapa Nah Masing-masing Dari Guru-guru Spiritual Tersebut pun Mereka Bilang Ajaran Dan Disiplin Yang mereka Turunkan Atau Tetapkan Itu Disebut Sebagai Dhamma Winaya Jadi Istilahnya Adalah Dhamma Bagi Maksudnya Dhamma Disini Mengacu Kepada Ajaran Nah Telah Pas Ajarannya Itu Baik Atau Buruk Pandangan Salah Atau Pandangan Benar Nah Di Jaman Dulu Disebutnya Sebagai Dhamma Sedangkan Winaya Adalah Silah Silah Mereka Moralitas Yang Mereka Jalankan Latihan Ucapan Dan Perbuatan Nah Kalau Ajarannya Sendiri Mereka Sebut Sebagai Dhamma Nah Tapi Disini Dhamma Enggak Mengacu Kepada Hal-hal Tersebut Tidak Luas Sekali Seperti Yang Kita Sudah Pelajari Di Pertemuan Sebelumnya Dhamma Disini Mengacu Kepada Hal-hal Yang Spesifik Nah Kemudian Buddha Juga Sering Bilang Sabe Sangkara Anicca Misalnya Sabe Sangkara Duka Sabe Dhamma Anatta Nah Dhamma Disini Mengacu Kepada Semua Fenomena Semua Fenomena Baik Fenomena Materi Fenomena Batin Kemudian Yang Bukan Materi Dan Batin Seperti Nibana Jadi Tiga Hal ini Semua Fenomena Itu Disebut Sebagai Dhamma Nah Misalnya Kadang Kita Baca Parita Saba Dhamma Nubhawena Sadasuki Bhawantute Sering Kita Dengar Kita Juga Sering Baca Nah Itu Maksudnya Apa Semoga Dengan Kekuatan Semua Dhamma Selalu Bahagia Sadasuki Bhawantute Semoga Selalu Menjadi Bahagia Nah Disitu Nggak Hanya Kekuatan Dhamma Saja Kekuatan Buddha Juga Dhamma Sangga Nah Kalian Bingung Nggak Kenapa Kekuatan Buddha Dhamma Sangga Itu Maksudnya Apa Buddha Kan Sudah Parinibana Udah Nggak Ada Lagi Di dunia Ini Dimanapun Dicari Udah Nggak Ada Lagi Nah Kemudian Dhamma Dhamma Adalah Sesuatu Yang Abstrak Oke Cuma Ajaran Atau Bahkan Misalnya Lokutara Dhamma Cuma Yang Adiduniawi Saja Saya 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 Mungkin 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 Kalian Berpikir Belum Merealisasi Bagaimana Saya Bisa Lalu Karena Kekuatan Dhamma Jadi Bahagia Nah Juga Misalnya Karena Kekuatan Sangga Sangga Mereka Sendiri Berlatih Masing-masing Harusnya Mereka Bahagia Masing-masing Kok Dengan Kekuatan Mereka Saya Bisa Bahagia Nah Itu Itu Patut Direnungkan Nah Kenapa Kenapa Setelah Kita Mempelajari Buddha Nusati Dhamma Nusati Sangga Nusati Ini Seharusnya Nanti Kita Akan Tahu Bahwa Sebetulnya Kualitas Mereka Yang Melindungi Kita Yang Kualitas Mereka Yang Kita Menjadikan Yang Kita Jadikan Perlindungan Yang Karena Kekuatan Kualitas Tersebut Kita Itu Jadi Bahagia Terlindung Dan Lain Lain Nah Bagaimana Banti Nah Sekarang Misalnya Kita Punya Banyak Wihara Kemudian Di masing-masing Wihara Kita Masih Bisa Dengar Dhamma Kita Masih Bertemu Dengan Sangga Kira-kira Ini Sumbang Si Siapa Apakah Karena Umat Apakah Karena Sangga Zaman Sekarang Enggak Ini Semua Adalah Kekuatan Buddha Dhamma Dan Sangga Bayangkan Kalau Buddha Tidak Punya Kualitas Seperti Sembilan Kualitas Yang Sudah Kita Pelajari Apakah Kita Masih Bisa Mendengar Ajaran Buddha Apakah Kita Masih Punya Wihara Apakah Kita Masih Bisa Melihat Sangga Di Jaman Sekarang Kemudian Kalau Dhamma Tidak Dibabarkan Dengan Baik Kalau Dhamma Tidak Pantas Untuk Mengundang Dan Dilihat Apakah Jaman Sekarang Ini Kita Masih Mendengarkan Dhamma Kalau Sangga Tidak Berlatih Dengan Benar Dengan Lurus Kalau Sangga Itu Bukan Arya Sangga Kalau Mereka Tidak Berusaha Mengemban Tipitaka Atau Melestarikan Tipitaka Apakah Kita Masih Bisa Beragama Buddha Sekarang Jadi Karena Kekuatan Buddha Dhamma Sangga Masih Berjalan Sampai Sekarang Itu Oleh Sebabnya Kita Bisa Punya Wihara Kita Masih Bisa Melakukan Banyak Kebajikan Kita Masih Punya Tempat Tempat Meditasi Kita Bisa Berlatih Ini Hanya Kekuatan Buddha Dhamma Sangga Bukan Karena Kekuatan Pak Oksayedo Bukan Karena Kekuatan Acarya Buddha Gosa Bukan Karena Sangga Raja Thailand Bukan Sangga Raja Sri Lanka Bukan Tapi Ini Kekuatan Buddha Dhamma Sangga Mereka Individu Individu Yang Luar Biasa Ini Pahlawan Pahlawan Dalam Buddha Sasana Ini Mereka Hanya Fasilitas Saja Instrumen Di Dalam Buddha Dhamma Dan Sangga Jadi Semua Ini Kalau Kita Lihatnya Secara Demikian Semua Ini Hanyalah Fenomena Semua Ini Hanyalah Dhamma Yang Sedang Bekerja Hukum Sebab Akibat Oleh Oleh Sebab Itu Dengan Kekuatan Buddha Dhamma Dan Sangga Kita Bisa Berbahagia Tapi Kalau Kita Sendiri Tidak Berlatih Apakah Kita Bisa Berbahagia Apakah Dhamma Itu Bisa Menempel Atau Meresap Di Kualitas Batin Kita Enggak Jadi Mau Bante Sering-sering Baca Sabe Buddha Nubawena Sabe Dhamma Nubawena Kepada Kalian Kalian Tidak Akan Bahagia Kalau Kalian Tidak Punya Sadha Kalian Tidak Melatih Ajaran Buddha Kita Ke Penjelasan Sangga Nusati Seperti Biasa Kita Akan Membacakan Sangga Nusati Dalam Pali Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samichipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Athapurisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahu Neyo Pahu Neyo Dakhi Neyo Anjalikara Neyo Anuttaram Punyak Ketan Lokas Sati Bhagavato Shwebong Dota Khin Sindhom Yap Piyai Tawaka Tango Sumat Hanty Ah Manggo Nakhan Lai Nari Ahu Tin Chasipo Tang Gado Pong Tudok Kondi Tupati Pano Taya Dap Hid Som Matin Yat Tana We Dio Swat Hung Pya Sung Am Mago Lung Walay Nak Kau Mun Swali Cindo Muta Babe Nah itu Adalah Nisaya Dari Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Nah seperti Yang kita ketahui Sangga Nusati Adalah Perenungan Berulang Kali Tentang Kualitas Sangga Kualitas Sangga Sangga Banti sudah Jelaskan Bahwa Ini Mengacu Kepada Aria Sangga Orang-orang Yang sudah Merealisasi Tingkat-tingkat Kesucian Hanya Yang sudah Merealisasi Tingkat-tingkat Kesucian Saja Yang mereka Punya Sembilan Sembilan Lagi Sembilan Kualitas Ini Jadi Kalau Sangga Yang Ada Di Zaman Sekarang Belum Tentu Belum Tentu Adalah Aria Sangga Tidak Semua Mungkin Nah Terus Tidak Semuanya Bisa Masuk Kategori Sangga Ini Berarti Sangga Di Banti Ulangi Lagi Sangga Di Sini Mengacu Kepada Aria Sangga Tapi Ada Beberapa Seedow Yang Punya Pandangan Bahwa Kalau Seorang Biku Meskipun Dia Belum Mencapai Tingkat Kesucian Tapi Kalau Dia Berusaha Dengan Tekun Silanya Baik Samadhi Menjalankan Apanya Juga Berusaha Jalankan Mereka Juga Yang Berlatih Dengan Benar Seperti Ini Bisa Dimasukkan Kategori Sangga Karena Dengan Melihat Atau Menghormati Mereka Melihat Kualitas Kualitas Mereka Mereka Itu Juga Pantas Dihormati Jadi Mereka Juga Pantas Mendepatkan Misalnya Persembahan Dan lain Sebagainya Yang Mana Kualitas Sangga Aria Sangga Jadi Seperti Yang Kita Sudah Ketahui Sangga Kualitas Sangga Ada Sembilan Yang Pertama Adalah Supatipan Kemudian Ujupatipano Nyaya Samici Kemudian Yadidang Cattari Purisa Yugani Adha Purisa Pugala Itu bukan Kualitas Itu bukan Kualitas Hanya Pernyataan Saja Definisi Saja Yang Kelima Itu Ahuneo Kemudian Nampahuneo Dakineo Anjalikaraneo Yang Sembilan Adalah Anutarang Punyaketang Lokasa Nah Ini Adalah Kualitas Sangga Nusati Nah Apa Tapi Maknanya Satu Persatu Kita Akan Jelaskan Sesuai Nisaya Yang Tadi Bantia Bacakan Itu Supatipano Nah Apa Arti Nisayanya Dari Supatipano Jadi Bhagavato Milik Bhagawa Atau Milik Buddha Dari Buddha Sawaka Sanggo Sawaka Sanggo Di sini Sawaka Nah Apa yang disebut Sebagai Sawaka Nah Diwisudimaga Jelaskan Yang disebut Sebagai Murid Adalah Karena Dapat Mendengarkan Nasehat Dan Instruksi Dari Sang Buddha Dengan Penuh Penghormatan Nah Apakah Anda Sawaka Atau Bukan Nah Anda Harus Bercemin Pada Diri Sendiri Anda Mendengarkan Nasehat Dan Instruksi Dari Sang Buddha Tidak Dengan Penuh Penghormatan Kalau Anda Mendengarkan Berarti Anda Adalah Sawaka Buddha Sawaka Anda Adalah Murid Nah Di sini Sawaka Sanggo Mengacu Enggak Cuma Ke Sangga Biku 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 Samanera Samaneri Tapi Semua Komunitas Yang Merupakan Murid Buddha Yang Mendengarkan Ajaran Buddha Yang Mengikuti Instruksi Sang Buddha Dengan Penuh Penghormatan Nah Kemudian Supatipano Artinya Adalah Mereka Karena Mampu Melatih Dengan Baik Secara Menyeluruh Ajaran Atau Instruksi Dari Sang Buddha Dengan Diri Sendiri Menjadi Figur Jadi Maksudnya Menjadi Contoh Menjadi Contoh Di Dalam Sasana Ini Nah Makanya Bagi Mereka Yang Sudah Mencapai Tingkat Kesucian Atau Arya Arya Pugala Mereka Akan Menjalankan Ajaran Buddha Secara Menyeluruh Nah Kalau Bagi Mereka Yang Belum Mencapai Tingkat Kesucian Kadang Bahkan Masih Ada Keraguan Buddha Bener Enggak Ngajarin Seperti Ini Sebetulnya Harus Diikuti Enggak Atau Ini Tidak Relevan Lagi Zaman Sekarang Ini Nah Tapi Kalau Arya Sangga Enggak Apapun Yang Sudah Diajarkan Oleh Sang Buddha Mereka Akan Jalankan Nah Dijelaskan Misalnya Seperti Di Anggota Ranikaya Tikan Nipata Chapter Ketiga Nah Namanya Padhamma Sikhasuta Dutia Sikhasuta Tatia Sikhasuta Nah Intinya adalah Sikhasuta Disana Buddha Menjelaskan Bahwa Untuk Seorang Sotapana Sotapana Adalah Makhluk Yang mencapai Tingkat Kesucian Yang pertama Untuk Sotapana Dia Silanya Sempurna Samadhinya Mungkin Tidak Sempurna Panya Atau Kebijaksanaan Tidak Sempurna Tapi Moralitasnya Sempurna Sempurna Disini Buddha Jelaskan Lagi Bahwa Mungkin Masih ada Pelanggaran Pelanggaran Kecil Yang Tidak Sengaja Jadi Karena Kalau kita Belajar Winaya Peraturan Biku Itu Yang Meskipun Tidak Sengaja Bisa Terlanggar Juga Ada Banyak Kalau Seorang Sotapana Kalau Dia Tahu Ini Sudah Ditetapkan Oleh Sang Buddha Sebagai Winaya Atau Sila Maka Dia Tidak Akan Dengan Sengaja Melanggar Kecuali Dia Tidak Tahu Atau Tidak Jelas Ini Sebetulnya Pelanggaran Atau Bukan Atau Kadang Secara Tidak Sadar Dia Bisa Melakukan Pelanggaran Yang Mana Pelanggaran Yang Tanpa Keinginan Pun Tanpa Niat Pun Bisa Terlanggar Pelanggaran Pelanggaran Kecil Seperti itu Masih Bisa Dilanggar Terlanggar Oleh Sotapana Tapi Kalau Dengan Sengaja Melanggar Kalau Dia Tahu Itu Peraturan Itu Sudah Tidak Mungkin Itu Sebabnya Buddha Bilang Bahwa Sotapana Itu Silanya Sempurna Jadi Kalau Kalian Dengar Bahwa Bante Ini Atau Samanera Ini Sele Ini Dan Lain Sebagainya Umat Ini Atau Dewa Dan Lain Sudah Mencapai Kesucian Katanya Tapi Kalau Kalian Lihat Winayanya Masih Sengaja Dilanggar Seperti Itu Ini Berarti Tidak Sesuai Dengan Tipitaka Mungkin Bukan Area Yang Sesungguhnya Itu Hati-hati Jadi Lanjut Budha Jelaskan Juga Di Suta Itu Bahwa Kalau Untuk Sakadagami Sakadagami Juga Sama Seperti Sotapana Silanya Sempurna Samadhi Mungkin Tidak Sempurna Panya Juga Tidak Sempurna Belum Sempurna Kalau Anagami Budha Bilang Bahwa Sila Dan Samadhinya Sempurna Tapi Panyanya Belum Sempurna Kalau Untuk Arahat Sila Samadhi Panya Sempurna Itu Itu Salah Salah Patokan Standar Yang Budha Jelaskan Ke Kita Jadi Kita Bisa Menilai Kira-kira Orang Ini Sudah Mencapai Kesucian Atau Belum Banti Sering Mendapat Pertanyaan Seperti Itu Jadi Banti Jelaskan Kalau Untuk Sotapana Saja Berarti Mereka Sila Pun Tidak Melanggar Dengan Sengaja Oleh Sebab Itu Disebutkan Supatipano Itu Dari Kata Sutu Yang Artinya Baik Patipano Adalah Berlatih Jadi Karena Mereka Dapat Atau Mampu Berlatih Dengan Baik Itu Maksudnya Adalah Semuanya Diikuti Semua Ajaran Budha Itu Bisa Diikuti Dengan Penuh Keyakinan Dengan Penuh Penghormatan Nah Inilah Yang Disebut Sebagai Supatipano Kenapa Sangga Kenapa Arya Sangga Disebut Supatipano Karena Bahkan Seorang Sotapana Pun Dia Akan Mengikuti Instruksi Sang Buddha Moralitasnya Juga Sempurna Waktu Sudah Habis Tadi Sawaka Sanggo Sudah Jelaskan Kumpulan Atau Kelompok Sawaka Kelompok Murid Sangga Sendiri Sudah Banti Jelaskan Sila Didi Samanyaya Taya Samanyaya Taya Karena Memiliki Latihan Sila Samadipanya Dan Pandangan Yang Sama Makanya Disebut Sangga Nah Patipano Sendiri Latihan Latihan Itu Apa Nah Ini Banti Jelaskan Mungkin Di Di Pertemuan Berikutnya Di Pertemuan Berikutnya Karena Banti Ini Suka Kepikiran Bahwa Di Kehidupan Berikutnya Tapi Sebetulnya Kalau Secara Para Mata Itu Kehidupan Berikutnya Karena Setiap Momen Nama Rupa Kita Ini Lenyap Jadi Kita Setiap Momen Mati Jadi Kalau Di Kehidupan Berikutnya Memang Betul Juga Tapi Apakah Masih Individu Yang Sama Dengan Nama Yang Sama Belum Tentu Jadi Kita Akan Bahas Dengan Lebih Jelas Perlahan Lahan Nanti Di Pertemuan Di Pertemuan Berikutnya Hari Ini Sampai Di Sini Dulu Sadu 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 Kalian Namita Tadi Sesuai Dengan Petunjuk Bante Pada Saat Menyampaikan Rangkuman Daman Usati Mari Kita Semangat Untuk Memutar Kembali Pembahasan Daman Usati Sehingga Kita Lebih Paham Dan Bisa Kita Praktikan Baik Kita Memasuki Pertanyaan Sesi Tanya Jawab Biasaan Di Luar Winaya Seperti Merokok Yang Kedua Dalam Kelompok Sangga Di Jaman Sekarang Apakah Masih Ada Sangga Lain Yang Melakukan Meditasi Sesuai Dengan Tripitaka Seperti Apa Yang Diterapkan Di Pusat Meditasi Pak Auk Anomodami Banti Jadi Pertanyaan Pertama Adalah Bisa Enggak Mencapai Kesucian Bila Masih Merokok Bila Masih Melanggar Winaya Jadi Sekarang Pertanyaannya Merokok Itu Pelanggaran Winaya Enggak Ini Kita Harus Hati-hati Memang Di Winaya Rokok Itu Mungkin Belum Ada Zaman Dulu Tapi Ada Cara Pengobatan Dengan Menghisap Asap Menghisap Asap Dari Mereka Biasa Bakar Tanaman Obat Itu Mungkin Pakai Apa Namanya Cengkok Cengklong Cengklek Pakai itu Pipe Itu Jadi Di ujungnya Ada Kayak Mangkok Kecil Itu Bisa Diisi Tanaman Tanaman Obat Nanti Dibakar Tanaman Obat Ini Ada Asapnya Asapnya Itu Ada Pipanya Bisa Diisap Mungkin Cengklong Jadi Diisap Asap Bisa Membersihkan Dahak Katanya Membersihkan Dahak Di dalam Paru-paru Kadang Untuk Pernapasan Kadang Untuk Menghilangkan Kelembaban Di dalam Tubuh Jadi Diwinaya Diperbolehkan Diperbolehkan Biku Untuk Menggunakan Obat Dengan Cara Demikian Menghisap Asap Dari Obat Obatan Jadi Sekarang Pertanyaannya Itu Yang Paling Mirip Dari Segi Rokok Tapi Sekarang Rokok Itu Bukan Obat Malah Menjadi Bahaya Untuk Kesehatan Kita Juga Udah Tahu Itu Iklannya Udah Jelas Jelas Bisa Menyebabkan Blah Blah Dan Lain Sebagainya Jadi Di awal Pun Udah Diingetin Bahwa Ini Bisa Merusak Tapi Kebanyakan Orang Gak Lihat Lagi Gambarnya Itu Jadi Sekarang Kalau Biku Merokok Itu Manfaatnya Apa Itu Harus Dipertimbangkan Buddha Juga Jelaskan Bahwa Sebagai Biku Atau Sama Nera Sebagai Meditator Juga Penting Siapapun Yang Hidupnya Disupport Maksudnya Disokong Agar Bisa Fokus Berlatih Secara Spiritual Maka Semua Orang-orang Ini Disebut Sebagai Biku Kadang Pengertian Biku Itu Orang Yang Takut Samsara Jadi Semua Orang Yang Takut Samsara Itu Bisa Disebut Sebagai Biku Jadi Kalau Seorang Biku Di Sini Yang Takut Samsara Yang Berlatih Karena Disupport Sama Orang Lain Kehidupannya Nah Itu Setiap Kali Menggunakan Barang-barang Kebutuhan Makanan Jubah Atau Pakaian Obat-obatan Dan Tempat Tinggal Semuanya Itu Kita Harus Renungkan Dulu Makanya Kita Ada Perenungan Setiap Hari Biasanya Jadi Termasuk Menggunakan Obat Sebelum Menggunakan Obat Kita Disarankan Untuk Merenungkan Kita Itu Gak Boleh Menggunakan Obat Itu Gak Ada Alasan Harus Ada Alasannya Manfaat Untuk Kesehatannya Apa Itu Jadi Penting Sekali Untuk Mengetahui Nah Tapi Juga Bahayanya Dari Merokok Ini Adalah Ketagihan Karena Dulu Banti Pernah Ditanya Merokok Itu Masuk Surah Meraya Enggak Nah Jadi Kalau Banti Renungkan Juga Banti Pernah Tanya Orang Karena Banti Sendiri Belum Pernah Merokok Dalam Kehidupan Ini Jadi Enggak Tahu Apa Efek Dari Merokok Jadi Banti Pernah Tanya Ke Beberapa Orang Yang Merokok Manfaatnya Gimana Apa Efeknya Itu Menghilangkan Kesadaran Enggak Nah Mereka Bilang Enggak Entahlah Itu Cari-cari Alasan Atau Enggak Tapi Mereka Bilang Enggak Justru Meningkatkan Kesadaran Katanya Malah Pikiran Kita Jadi Merokok Ini Tampaknya Ada Kualitas Obat Obat Juga Kalau Dilihat Begini Tapi Mereka Menimbulkan Ketagihan Kalau Perihal Ketagihan Buddha Itu Pernah Menjelaskan Di Anggota Ranikaya Juga Bahwa Ada Tiga Hal Yang Membawa Kehancuran Yaitu Alkohol Terus Main Perempuan Kemudian Berjudi Nah Kalau Kita Lihat Tiga Ini Kenapa Membawa Kehancuran Karena Ini Akan Menimbulkan Ketagihan Jadi Sesuatu Yang Menimbulkan Ketagihan Sebetulnya Bisa Menghancurkan Kualitas Hidup Kita Enggak Cuma Kesehatan Kita Tapi Batin Kita Juga Pelan Jadi Merokok Itu Pantas Atau Enggak Pantas Kalau Menurut Banti Pribadi Itu Tidak Pantas Kecuali Ada Manfaat Obat Jadi Misalnya Banti Juga Sering Ditanya Orang Pake Ganja Tapi Itu Untuk Ini Misalnya Kecelakaan Atau Heroin Jadi Misalnya Kakinya Sudah Putus Kena Bom Atau Kena Kecelakaan Jadi Biasa Katanya Ditempel Tempel Heroin Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Biar Mati Rasa Itu Jadinya Obat Jadi Meskipun Bisa Menghilangkan Kesadaran Tapi Itu Penyelamat Nyawa Dia Jadi Itu Masuk Kategori Obat Oleh sebab Itu Merokok Itu Kita Harus Hati-hati Sekali Renungkan Dengan Baik-baik Dan Kalau Di Myanmar Sendiri Itu Kebanyakan Kebanyakan Biku-biku Yang Baik Itu Mereka Berpandangan Bahwa Merokok Itu Tidak Pantas Itu Tidak Pantas Apalagi Seperti Umat Awam Mereka Bilang Jadi Dan Bagi Mereka Yang Berlatih Kalau Merokok Fungsinya Adalah Untuk Menenangkan Pikiran Menjernihkan Pikiran Sebetulnya Kita Tidak Boleh Sebagai Seorang Meditator Bergantung Pada Instrumen Di luar Untuk Mencapai Ketenangan Batin Justru Kita Harus Melatih Dimanapun Kapanpun Kita Siap Untuk Menenangkan Batin Karena Ini penting Sekali Ini adalah Tabungan Kita Ini adalah Senjata Kita Nanti Pada saat Berhadapan Dengan Kematian Atau Misalnya Berhadapan Dengan Bencana Berhadapan Dengan Penyakit Yang mungkin Sudah Tidak Tertolong Waktu itu Keadaan Batin Kita Bagaimana Biar Bisa Tenang Makanya Kita Dari Sebelum Kita Sakit Sebelum Kita Celaka Sebelum Kita Meninggal Dan Lain Sebagainya Kita Harus Punya Kekuatan Untuk Bisa Menenangkan Batin Ini Jadi Kita Tidak Bergantung Pada Alat Dari Luar Bagi Mereka Yang Masih Membawa Kebiasaan Di Luar Winaya Apalagi Kalau Itu Tidak Sesuai Winaya Itu Akan Menjadi Penghalang Menjadi Penghalang Meditasinya Apalagi Mencapai Tingkat Kesucian Jangankan Mencapai Tingkat Kesucian Untuk Mencapai Jhana Pun Itu Juga Akan Menjadi Penghalang Kalau Itu Melanggar Winaya Itu Banyak Penjelasan Buddha Di Winaya Dan Di Sutta Kalau Dalam Kelompok Sangga Di Jaman Sekarang Apakah Masih Ada Sangga Lain Yang Melakukan Meditasi Sesuai Tipi Taka Oke Nah Sebetulnya Di Paok Di Tempat Meditasi Paok Sendiripun Memang Melatih Sesuai Dengan Tipi Taka Sesuai Dengan Wisudimaga Tapi Sebetulnya Tipi Taka Itu Luas Sekali Khususnya Di Paok Misalnya Tidak Melatih Semua Samatha Tidak Melatih Semua Empat Puluh Objek Samathabawana Kemudian Juga Tidak Melatih Semua Metode Wipasana Yang Buddha Jelaskan Di Seluruh Tipi Taka Enggak Tapi Kalau Di Wisudimaga Kebanyakan Kebanyakan Semua Sudah Dimasukkan Kalau Mereka Yang Sudah Berlatih Di Pak Sudah Selesai Dalam Arti Sudah Selesai Ini Sudah Menyelesaikan Sampai Wipasana Semua Semua Damacaria 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 Bahkan Yang Abhi Wangsa Mereka Bingung Pada Saat Membaca Kitab Wisudimaga Mereka Bingung Bagaimana Bisa Dilatih Sedetail Itu Bagaimana Bisa Dilatih Bahkan Mereka Bingung Bagaimana Bisa Mengambil Objek Paramadha Tapi Mencapai Arupa Jana Bagaimana Paramadha Bisa Mencapai Objek Jana Nah Itu Mereka Bingung Nah Itu Karena Mereka Renungkan Secara Teori Karena Tidak Praktek Nah Tapi Jadi Bagi Mereka Yang Hanya Belajar Tidak Praktek Tentunya Mereka Waktu Baca Wisudimaga Mereka Akan Banyak Kebingungan Bagaimana Ini Lihatnya Bagaimana Ini Lihatnya Nah Tapi Untuk Meditator Ini Meskipun Dia Orang Asing Dia Tidak Tau Pariyati Dia Tidak Belajar Pali Tapi Dia Baca Wisudimaga Versi Bahasa Inggris Dia Sudah Tau Semua Karena Dia Sudah Menyelesaikan Sampai Wipasana Jadi Dia Baca Oh Ya Dia Tau Ini Yang Mana Dia Sudah Tau Ini Bagaimana Lihatnya Dan Sebagainya Jadi Memang Kalau Yang Praktek Sama Yang Hanya Belajar Saja Itu Bedanya Disitu Tapi Di Pauk Sendiri Menganjurkan Untuk Belajar Dan Berlatih Jadi Waktu Berlatih Juga Harus Tau Apa Yang Dilihat Seperti Apa Fenomenanya Budha Jelaskan Baru Waktu Lihat Dicocokan Oh Iya Benar Budha Bilang Fenomenanya Seperti Ini Ini Namanya Ini Namanya Ojha Ini Namanya Jiwita Bawa Dan Sebagainya Nah Jadi Tapi Kalau Bante sudah Jelaskan Demikian Berarti Anda Semua Sudah Tahu Bahwa Di Paok Sendiripun Di Tempat Meditasi Kita Pun Itu Tidak Bisa Mencakup Semua Ajaran Budha Di Dalam Tipi Taka Masih Ada Juga Banyak Suta-suta Itu Budha Mengajarkan Cara-cara Untuk Melihat Wipasana Karena Kalau Kita Tahu Di Suta Budha Mengajarkan Sesuai Kecenderungan Dari Masing-masing Pendengar Pada Saat Itu Tidak Tergantung Kematangan Spiritual Mereka Oleh Sebab Itu Di Paok Belum Mengajarkan Semua Tapi Di Luar Apakah Ada Yang Berlatih Seperti Itu Seperti Tipi Taka Kalau Pertanyaannya Adalah Seperti Tipi Taka Bante Yakin Masih Banyak Cuma Pertanyaannya Adalah Apakah Mereka Latih Dengan Detail Atau Hanya Sebagian-sebagian Saja Mencomot Sana-sini Apakah Apakah Mereka Berlatih Secara Sistematis Sesuai Tipi Taka Mereka Mungkin Melatih Sesuai Tipi Taka Tapi Tipi Taka Luas Sekali Sesuai Sutaka Sesuai Abidamaka Kalau Secara Komplit Semua Bahkan Di Paok Pun Belum Latih Secara Komplit Jadi Pertanyaannya Ini Agak Tricky Jawabnya Agak Panjang Mudah-mudahan Bisa Dipahami Jadi Di luar Sana Ada Mungkin Orang Berlatih Secara Tipi Taka Tapi Apakah Berlatih Secara Sistematis Dengan Detail Seperti Yang Dijelaskan Di Dalam Abidama Apakah Ada Atau Enggak Mungkin Sedikit Ada Dengar Seperti Di Sri Lanka Di Nauyana Katanya Sangga Di sana Mengajarkan Sesuai Wisudi Maga Karena Waktu Itu Mereka Juga Banyak Mengirimkan Biku Biku Belajar Sama Pao Sedol Sadu 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 Baik Kita Memasuki Pertanyaan Kedua Pertanyaan Dari Bapak Adi Atta Jayo Wondami Wondami Mohon Penjelasannya Cara Melati Cataro Satipat Tanah Perendungan Terhadap Kaya Cita Wedana Dan Sangkara Anomodami Bante Kok ini Sama Namanya Sama Moderator Jadi Ini Panjang Sekali Penjelasannya Sebetulnya Satipat Hana Ini Adalah Apa ya Kalau Bisa Dibilang Itu Seperti Penjelasan Kesimpulan Kesimpulan Dari Tipi Takah Bagaimana Kita Harus Berlatih Memang Kita Tahu Bahwa Kalau Mau Terbebas Dari Penderitaan Kita Harus Melatih Jalan Mulia Berunsur Delapan Tapi Jalan Mulia Berunsur Delapan Bagaimana Latihnya Itu Maksudnya Di Satipat Hana Sutta Sebetulnya Sutta Ini Sangat Penting Kita Semua Umat Buddhis Kita Harus Tahu Bagi Kita Yang Mau Berlatih Secara Spiritual Mencapai Kesucian Kita Harus Tahu Bagaimana Melatih Satipat Hana Sutta Ini Nah Tapi Karena Sangat Penting Juga Penjelasannya Itu Enggak Bisa Singkat Pak Ardi Jadi Ini Mungkin Sesi Nanti Kapan Kita Enggak Tahu Banti Enggak Bisa Janji Nah Ini Banti Jelaskan Secara Singkat Saja Jadi Satipat Hana Ini Dibagi Menjadi Empat Bab Empat Bagian Yang Pertama Adalah Perenungan Akan Mereka Terjemahkan Sebagai Tubuh Nah Tapi Tubuh Ini Juga Sebetulnya Kalau Secara Paramah Tidak Ada Tubuh Seperti Ini Yaitu Hanya Fenomena Materi Jadi Jadi Kaya Nupasana Kemudian Vedanupasana Itu adalah Perenungan Terhadap Perasaan Kemudian Citanupasana Perenungan Terhadap Kesadaran Kemudian Dhamanupasana Perenungan Kepada Dhamma Nah Dhamma Disini Juga Mengacu Kepada Fenomena Materi Dan Fenomena Batin Karena Disana Nanti Ada Penjelasan Bagaimana Latih Pancak Anda Lima Anda Atau Enam Ayatana Enam Ayatana Juga Ada Materi Juga Ada Batin Jadi Dhamma Disini Mengacu Kepada Paramat Dhamma Enggak Konsep Nah Tapi Disati Padhana Suta Juga Mengajarkan Samatha Bawana Bagaimana Ngembangin Konsentrasi Misalnya Di bagian Kayanupasana Budha Mengajarkan Anapanasati Perhatian Terhadap Napas Kemudian Tentang Mayat Juga Kemudian Ada Lagi Meditasi Empat Unsur Kemudian Sifat Menjijikan Dan Lain Sebagainya Nah Itu Samatha Sebagian Itu Samatha Tapi Objek Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Berwipasana Nah Intinya Waktu Berwipasana Itu Kalau Kita Lihat Empat Ini Ini Kaya Ini Fenomena Materi Dua Ini Fenomena Batin Yang Mana Fenomena Batin Itu Kalau Muncul Tidak Bisa Sendiri Memang Disebut Wedana Atau Perasaan Jadi Waktu Kita Melatih Wedana Nupasana Kita Mengambil Wedana Salah satu Saja Apakah Suka Tidak Suka Atau Netral Tapi Wedana Tidak Bisa Muncul Sendiri Pasti Yang Lainnya Juga Kelih Kita Hanya Menekankan Pada Wedana Kita Prioritaskan Untuk Melihat Wedana Itu Maksudnya Cita 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 Wedana Tidak Muncul Sendirian Diikuti Sangkara Bentuk Batin Yang Lainnya Jadi Waktu Kita Melihat Wedana Atau Melihat Cita Sebetulnya Kita Melihat Nama Dhamma Fenomena Batin Jadi Kalau Kita Melihat Fenomena Batin Itu Muncul Lenyap Sesuai Proses Batin Witi Kadang Aku Salah Kadang Aku Salah Itu Sebetulnya Kita Bisa Berlatih Wedana Numpasana Cita Numpasana Dhamma Numpasana Sebetulnya Adalah Pengklasifikasian Saja Intinya Kalau Kita Lihat Ini Semuanya Adalah Nama Rupa Saja Bagaimana Berlatih Nama Rupa Ini Sesuai Proses Batin Aku Salah Ataupun Aku Salah Untuk Lebih Detailnya Sebelum Kita Mempelajari Satipat Hanasuta Anda Bisa Ikuti Ceramah Bante Di Yayasan DKS Damika Kaliana Sahaya Di Bagian DT Wisudi Pemurnian Akan Pandangan Disitu Bante Jelaskan Fenomena Materi Fenomena Batin Bagaimana Latihnya Nah Kalau kita Lihat Di setiap Akhir Sutta Menjelaskan Tentang Itu artinya Kita harus Merenungkan Fenomena Materi Atau Fenomena Batin Itu Secara Internal Pertama Kemudian Eksternal Kemudian Internal Dan Eksternal Nah Ini Internal Berarti Di tubuh Kita Sendiri Kalau Eksternal Itu Berarti Bukannya Hanya Di dalam Tubuh Tapi Sesuatu Yang Menempel Dengan Badan Kita Seperti Juba Bante Atau Pakain Kalian Itu Termasuk Internal Katanya Terus Kalau Eksternal Itu Adalah Makhluk Di Luar Atau Barang-barang Di Luar Materi Di Luar Semuanya Kita Harus Renungkan Sebagai Anicaduka Anata Dan Sebagainya Kemudian Kita Harus Melatihnya Secara Internal Dan Eksternal Kemudian Buddha Juga Bilang Samudaya Dhamanupasiwa Kayaseming Wiharati Wayadhamanupasiwa Kayaseming Wiharati Samudaya Wayadhamanupasiwa Kayaseming Wiharati Adhi Kayotiwa Pacupat Hita Hoti Yawa Dewa Nyana Mataya Patisati Mataya Nusita Wiharati Nakca Kinci Loke Upadiyati Ewan Biko Bika We Biku Kayanuk Kayanupasi Wiharati Nah Itu Jadi Itu Buddha Menjelaskan Setelah Kita Lati Internal External Dan Internal External Kemudian Kita Harus Melatih Samudaya Dhamma Kemunculannya Jadi Kita Harus Lihat Sebab Kemudian Wayadhamma Kelenyapannya Berarti Kita Harus Lihat Kelenyapannya Juga Sebabnya Juga Muncul Lenyap Akibatnya Juga Muncul Lenyap Kemudian Samudaya Wayadhamma Kemunculan Dan Kelenyapannya Jadi Awalnya Kita Lihat Kemunculannya Saja Atau Penyebabnya Saja Kemudian Kita Bisa Lihat Akibatnya Saja Atau Lenyapnya Saja Kemudian Kita Lihat Kemunculan Dan Kelenyapannya Sebabnya Dan Akibatnya Juga Kita Harus Lihat Sampai Kita Akhirnya Melihat Semuanya Hanyalah Fenomena Materi Atau Fenomena Batin Akhirnya Kita Di Dunia Ini Hanya Tidak Bergantung Pada Siapa Siapa Bergantung Pada Prealisasian Itu Pemahaman Itu Bahwa Semuanya Hanyalah Nama Rupa Nah Itu Adalah Kesimpulan Sebisa Mungkin Bantai Menyimpulkan Tapi Ini Banyak Sekali Penjelasannya Dan Juga Sangat Bagus Kalau Kita Ketahui Nanti Kalau Kondisinya Memungkinkan Kita Bisa Bahas Dengan Lebih Detail Sadu 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 Baik Kohos Mohon Bantu Pertanyaan Ketiga Pertanyaan Dari Pak William Wanda Mibante Saya Sudah Berlatih Meditasi Anap Anas Ati Sekitar 7 Bulan Sekarang Setiap Meditasi Pagi Setiap Setengah Jam Duduk Muncul Sahaya Asap Abu Kebiruan Di depan Muka Masih ada Beberapa Pikiran Muncul Saya Coba Terus Fokus Kenafas Sampai Cahaya Dekat Di depan Muka Lalu Saya Fokus Ke Cahaya Berubah Menjadi Putih Seperti Kapas Di Seluruh Muka Disertai Dengan Bulu Kuduk Berdiri Dan Saya Merasa Masuk Ketingkat Yang Lebih Hening Tetapi Cahaya Di bagian bawah Sekitar Mata Sangat Terang Membuat Saya Tidak Sanggup Untuk Menutup Mata Seakan Ingin Buka Mata Selanjutnya Apa Yang Harus Saya Lakukan Bante Jika Masuk Jana Apakah Kita Masih Bisa Sadarkan Diri Saya Takut Bila Masuk Jana Tidak Mendengar Suara Nanti Keluarga Mengira Saya Meninggal Karena Tidak Menjawab Panggilan Mereka Anamudami Bante Jadi Lati Sudah Tujuh Bulan Setengah Jam Kemudian Muncul Asap Kebiruan Jadi Hati-hati Juga Waktu Berlatih Anapanasati Awalnya Kita Perhatiin Nafas Yang Keluar Masuk Di Sekitar Lubang Hidung Ini Kemudian Waktu Konsentrasi Sudah Lebih Baik Nanti Biasanya Muncul Fenomena Seperti Warna Atau Seperti Asap Awalnya Itu Jauh Kalau Jauh Jangan Diperhatiin Tetap Kita Fokus Ke Nafas Dengan Santai Apa Adanya Enggak Boleh Dikontrol Nanti Kalau Konsentrasi Lebih Bagus Lagi Asap Ini Akan Mendekat Atau Muncul Di Tempat Kita Fokus Ke Nafas Yaitu Di Depan Lubang Hidung Ini Nah Kalau Dia Sudah Bersatu Gabung Antara Nafas Dan Warna Atau Asap Itu Seolah Sudah Sudah Di Satu Tempat Itu Berarti Kita Sebutnya Sebagai Nimita Itu Namanya Sudah Bergabung Nafas Dan Warna Atau Cahaya Sudah Bergabung Nah Penggabungan Ini Kita Sebut Sebagai Anapan Sati Nimita Tanda Konsentrasi Atau Ini Juga Bisa Menjadi Objek Dari Konsentrasi Nah Kalau Belum Bergabung Kalau Masih Agak Jauh Atau Masih Jauh Itu Kita Jangan Perhatiin Objeknya Juga Jangan Dilihat Yang Di Depan Mata Asap Yang Di Depan Mata Mungkin Ada Tapi Jangan Diperhatiin Perhatiin Saja Warna Atau Asap Yang Sudah Bergabung Sama Nafas Di Bawah Lubang Hidung Ini Nah Kalau Kita Fokus Lebih Baik Fokus Lebih Baik Nanti Biasanya Asap Ini Akan Semakin Terang Nah Kadang Awalnya Mungkin Dia Jadi Bersih Dulu Seperti Yang Sudah Dijelaskan Katanya Menjadi Putih Nah Tahapannya Sudah Benar Nah Tapi Bante Kawatir Cahaya Atau Asap Itu Yang Di Depan Tapi Maksud Bante Harus Yang Di Bawah Hidung Ini Yang Bawah Hidung Ini Yang Menjadi Putih Nah Kalau Sudah Sangat Terang Tidak Sanggup Untuk Menutup Mata Seakan Ingin Buka Mata Cahaya Di bagian Bawah Sekitar Mata Sangat Terang Oke Jadi Cahaya Yang Di bawah Mata Itu Jangan Diperhatiin Tapi Tapi Kita Perhatiin Yang Di Depan Lubang Hidung Jangan Yang Di Depan Mata Atau Di Bawah Mata Tapi Di Depan Lubang Hidung Nah Waktu Melihat Juga Atau Menyadari Itu Dengan Batin Jangan 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 Terlalu Besar Jangan Terlalu Bersemangat Karena Objeknya Sudah Semakin Bagus Misalnya Jadi Fokusnya Itu Akan Nyaman Mau Dia Seterang Apapun Tidak Seperti Kita Melihat Ke Matahari Silau Begitu Jadi Mau Seterang Apapun Kita Tetap Bisa Lihat Kalau Kita Lihat Dengan Batin Jadi Biasakan Coba Lihatlah Dengan Batin Masuk Jana Apakah Kita Bisa Sadarkan Diri Bisa Apalagi Pemula Jadi Kalau Pemula Itu Mudah Sekali Dia Lepas Dari Jana Atau Keluar Dari Jana Karena Masih Belum Terampil Tapi Kalau Sudah Semakin Dalam Semakin Dalam Kalau Jana Satu Itu Masih Agak Mudah Goyah Makanya Dibilang Suara Itu Adalah Hambatan Bagi Jana Satu Jadi Kalau Misalnya Keluarganya Panggil Tidak Dengar Dissentu Aja Dipegang Tapi Bukan Untuk Iseng Tapi Mungkin Karena Ada Sesuatu Yang Harus Dilakukan Tapi Kalau Iseng Atau Cuma Buat Mengganggu Itu Tidak Baik Juga Buat Mereka Nanti Kama Buruk Jadi Anda Juga Bisa Sebetulnya Ditekatin Karena Bahkan Nirodha Samapati Yang Mana Batinnya Itu Tidak Muncul Pada Saat Pencapaian Itu Tidak Ada Batin Nah Waktu Itu Pun Sebetulnya Bisa Ditekati Jadi Misalnya Sebelum Masuk Kalau Para Biku Biasanya Dia akan Membuat Tekad Sebelum Masuk Niroda Samapati Dia akan Bertekad Bahwa Kalau Sangha Membutuhkan Saya Atau Kalau Guru Saya Membutuhkan Saya Saya Akan Bangun Meskipun Belum Waktunya Bangun Jadi Anda Juga Bisa Mentekati Kalau Samadinya Terlalu Dalam Anda Bisa Tekad Bahwa Kalau Keluarga Saya Membutuhkan Saya Saya Akan Bangun Harusnya Tidak Ada Masalah Sadu 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 Baik Bante Waktunya Sudah Lewat Tiga Menit Dari Pukul 8.30 Pertanyaan Pertemuan Sebelumnya Sudah Selesai Dan Malam Ini Ada Enam Pertanyaan Mohon Petunjuk Bante Kita Boleh Lanjut Sampai Jam Sembilan Pak Ardi Baik Kohos Mohon Dibantu Ini Pertanyaan Malam Ini Dari Pak Abadi Wandami Bante Dalam Beberapa Kasus Kebajikan Yang Saya Lakukan Dan Bila Mengingat Kembali Kejadiannya Kadang Muncul Piti Dan Suka Walaupun Kebajikan Yang Saya Lakukan Sudah Lama Yang Saya Mau Tanyakan Jika Muncul Perasaan Seperti Ini Apakah Masih Bisa Saya Limpakan Jasa Ini Kepada Semua Makhluk Yang Membutuhkan Yang Kedua Benarkah Bante Manfaat Kebajikan Dalam Menjalankan Atas Silah Jauh Lebih Besar Akibat Kama Baiknya Dan Walaupun Dibandingkan Dengan Kekayaan 16 Kerajaan Di Masa Sang Buddha Tidak Sebanding Seper 16 Bagian Dari Nilai Praktek Atas Silah Tersebut Sekedar Impul Dulu Saya Menjalankan Atas Silah Di Rumah Tapi Sejak 2019 Karena Pernah Sakit Wasir Dan Ada Rasa Traumatik Untuk Menjalankan Atas Silah Bagaimana Yang Terbaik Menurut Bante Untuk Melaksanakan Kembali Atas Silah Karena Faktor Traumatik Ini Anomodami Bante Oke Jadi Waktu Melakukan Kebajikan Kemudian Direnungkan Kembali Muncul Pitik Sukha Kemudian Meskipun Kebajikan Sudah Lama Dilakukan Apakah Muncul Perasaan Seperti Itu Bisa Dilimpahkan Kepada Semua Makhluk Yang Membutuhkan Bisa Pak Abadi Jadi Kebajikan Yang Sudah Dilakukan Pada Saat Kita Renungkan Lagi Kita Bisa Happy Itu Betul Jadi Pitik Sukha Bisa Muncul Bahkan Ada Meditasinya Seperti Itu Pak Abadi Jadi Nanti Setelah Sangga Nusati Banti Akan Jelaskan Tentang Caga Nusati Sila Nusati Nah Itu Adalah Perenungan Tentang Moralitas Kita Perenungan Tentang Sila Kita Dana Kedermawanan Kita Nah Itu Nanti Bagaimana Berlatihnya Ya Mirip Seperti Yang Sudah Bapak Latih Mengingat Kebajikan Yang Sudah Pernah Dilakukan Mengingat Dana-dana Yang Sudah Pernah Dilakukan Atau Mengingat Bercermin Bercermin Terhadap Moralitas Yang Murni Seperti Itu Nah Waktu Muncul Perasaan Senang Itu Adalah Batin Yang Bermeditasi Karena Ini Sama Seperti Objek Meditasi Samatha Pak Abadi Jadi Itu Berarti Anda Melimpahkan Jasa Berarti Adalah Pusalah Yang Baru Dari Meditasi Tadi Dari Perenungan Tadi Jadi Bisa Bisa Dilimpahkan Karena Sudah Melakukan Kebajikan Yang Baru Nah Kemudian Apakah Benar Manfaat Kebajikan Ad Hasila Lebih Besar Daripada Kekayaan 16 Kerajaan Oke Betul Pak Menjalankan Ad Hasila Itu Bagus Sekali Dibandingkan Kekayaan 16 Kerajaan Jadi Bahkan 20 Kerajaan 30 Kerajaan Juga Lebih Penting Menjalankan Atasila Kenapa Karena Kekayaan Itu Seperti Apa Ya Pisau Seperti Pisau Jadi Satu Sisi Kalau Kita Salah Pegang Kita Itu Bisa Terluka Jadi Kekayaan Kita Kalau Kita Salah Gunakan Maka Itu Bisa Menjadi Kemerosotan Batin Kita Tapi Tapi Kalau Kita Gunakan Untuk Melakukan Kebajikan Kebajikan Lagi Nah Itu Justru Malah Untuk Mengembangkan Kualitas Batin Kita Nah Tapi Kalau Ad Hasila Dilihat Dari Hanya Kekayaan Duniawi Itu Nggak Akan Bisa Sebanding Karena Apa Kekayaan Duniawi Malah Bisa Membuat Kita Merosot Nah Justru Bisa Menimbulkan Kemelekatan Dan Lain Sebagainya Tapi Kalau Berlatih Ad Hasila Itu Bisa Tidak Hanya Melatih Ucapan Dan Perbuatan Tapi Juga Bisa Mengembangkan Tekad Kemudian Mengembangkan Kualitas Batin Yang Lebih Tinggi Nah Jadi Ad Hasila Itu Lebih Bermanfaat Kama Baiknya Lebih Besar Apalagi Kalau Anda Jalankan Dengan Murni Itu Bisa Lebih Baik Lagi Oke Kemudian Trauma Karena Sakit Wasir Anda Bisa Kalau Trauma Karena Wasir Wasir Apa Hubungannya Sama Atas Sila Mungkin Karena Penyakitnya Itu Jadi Sulit Menjalankan Atas Sila Emangnya Beda ya Jadi Banti punya Kapia Dia juga Punya Wasir Parah Tapi Dia Menjalankan Atas Sila Nah Banti Kurang Paham Maksudnya Kenapa Wasir Jadi Penghalang Atas Sila Nah Kalaupun Misalnya Ada Orang Yang Mungkin Jadinya Kepencernaan Karena Mungkin Tidak Makan Malam Jadi Harus Makan Malam Jadinya Tidak Bisa Menjalankan Delapan Sila Dengan Lengkap Dengan Sempurna Nah Banti Sarankan Itu Harus Dicoba Sedikit Demi Sedikit Ya Jadi Kalau Masalah Pencenan Itu Juga Kalau Dokter Bilang Bukan Banti Bilang Dokter Bilang Kalau Kayak Mah Begitu Itu Kebanyakan Pikiran Katanya Jadi Sakit Pikiran Mah Itu Bukan Sakit Di Perut Jadi Kalau Menjalankan Atas Sila Harusnya Pikirannya Lebih Tenang Banti Juga Punya Beberapa Murid Yang Mengurangi Makan Bahkan Makan Satu Kali Nah Itu Juga Untuk Biar Batinnya Apa Aktifitas Batinnya Teredam Jadi Enggak Gelisah Enggak Begitu Apa Ya Waktu Meditasi Itu Dia Lebih Tenang Bisa Fokus Dengan Baik Jadi Ada Beberapa Orang Memang Seperti Itu Kalau Makan Sering Makan Selain Banyak Objek Juga Ketemu Dari Indra Ini Masuk Objek Kemudian Juga Karena Mungkin Kualitas Makanan Tertentu Jadi Batinnya Mungkin Terlalu Berenergi Jadinya Batinnya Agak Gelisah Tapi Dengan Dia Ngurangi Makan Atau Hanya Makan Sekali Saja Selain Dia Bisa Mengurangi Kontakt Dengan Objek Objek Dari Indra Indra Yang Terbuka Ini Dia Juga Bisa Metabolismenya Metabolisme Fisiknya Jadi Keadaan Batinnya Juga Lebih Tenang Itu Juga Manfaat Jadi Ad Hasila Sebetulnya Akan Bermanfaat Juga Kalau Anda Perhatikan Kemetabolisme Anda Kalau Anda Sehari Aja Mungkin Tidak Akan Berasa Tapi Kalau Anda Menjalankannya Seminggu Dua Minggu Satu Bulan Ad Hasila Itu Pasti Akan Berasa Aktifitas Batinnya Juga Akan Sedikit Banyak Terdam Nah Kalau Bagi Mereka Yang Tidak Bisa Tidak Makan Malam Ya Udah Anda Menjalankan Tujuh Sila Julu Nah Yang Malamnya Itu Oke Anda Biasakan Dulu Jadi Misalnya Makan Cuma Sedikit Aja Mungkin Tidak Sebanyak Yang Sebelumnya Nah Itu Pelan Pelan Nanti Anda Hanya Ngemil Buah Saja Misalnya Apel Saja Dan Lain Sebagainya Nah Belakangan Nanti Apakah Bisa Diganti Sama Sekali Dengan Jus Saja Jadi Sebetulnya Yang Ad H Sila Yang Delapan Sila Meskipun Malam Tidak Boleh Makan Itu Bisa Mengkonsumsi Jus Jus Tapi Harus Yang Disaring Dan Dicampur Dengan Air Sedikit Banyak Harus Ada Campuran Air Jadi Kalau Wasir Misalnya Wasirnya Parah Lalu Tidak Bisa Menjalankan Ad Sila Nah Itu Mungkin Kama Masa Lampau Jadi Kalau Mungkin Dulu Di Masa Lampau Pernah Menghalangi Atau Mengganggu Orang Yang Menjalankan Atas Sila Jadinya Anda Ingin Menjalankan Atas Sila Pun Jadi Susah Nah Itu Bisa Juga Atau Kalau Anda Mau Menjalankan Atas Sila Anda Bisa Menjalankan Misalnya Yang Banti Jelaskan Sebelumnya Ajiwa Tamakas Sila Delapan Sila Juga Tapi Mungkin Gak Berbeda Sama Yang Atas Sila Yang Sebetulnya Kebanyakan Orang Tahu Anda Bisa Ikuti Penjelasan Banti Sebelumnya Apa Itu Ajiwa Atas Sila Sama Atas Sila Juga Latihan Yang Lebih Tinggi Juga Lebih Sulit Daripada Pancas Sila Juga Tapi Tapi Agak Berbeda Berbeda Sedikit Dengan Atas Sila Yang Biasanya Kita Ketahui Nah Kalau Memang Atas Sila Yang Biasa Tidak Bisa Dijalankan Ya Udah Apa Boleh Buat Kita Berusaha Tetap Melatih Sila Sila Yang Lain Atas Sila Yang Lain Pun Bisa Dijalankan Sadu 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 Semangat Untuk Pak Abadi Mari Semua Kita Berlatih Atas Sila Pertanyaan Kelima Dari Ibu Chi Lian Wah Wandami Bante Bante Maaf Saya Masih Bingung Yang Dimaksud Upacara Samadhi Itu Apakah Kondisi Pada Saat Kita Sudah Fokus Saat Bermeditasi Yang Kedua Bagaimana Cara Mengatasi Migren Waktu Atas Sila Sebab Waktu Tahun 2001 Saya Ikut Wifasana Dengan Mendiang Bante Tita Ketuko Karena Migren Atau Penyebabnya Dari Lapar Jadi Cuma Ikut Satu Hari Terus Saya Minta Ijin Lepas Waktu Itu Samanta Belum Kuat Saya Lebih Suka Centing Parita Cepat Fokus Dan Cepat Hapalnya Terima Kasih Dan Anamodami Bante Jadi Pertama Upacara Samadhi Upacara Samadhi Adalah Tingkat Konsentrasi Yang Sudah Lumayan Tinggi Biasanya Yang Terjadi Pada Saat Upacara Samadhi Adalah Cahaya Kebijaksananya Udah Terang Benderang Kemudian Untuk Beberapa Objek Meditasi Objeknya Sudah Sudah Jadi Patibhaganimita Atau Sudah Jernih Terang Jadi Biasanya Upacara Samadhi Konsentrasi Sudah Kuat Jadi Kalau Baru Mulai Fokus Saat Meditasi Itu Belum Belum Masuk Upacara Samadhi Itu Baru Tahap Awal Saja Jadi Untuk Yang Pertanyaan Kedua Bagaimana Mengatasi Migren Waktu Atasila Bante Bukan Dokter Tapi Bante Bisa Kasih Beberapa Saran Kalau Untuk Migren Kalau Kita Lihat Dari Empat Unsur Itu Sebetulnya Adalah Unsur Angin Jadi Kalau Migren Ibu Chi Lien Hwa Ini Karena Lapar Ada Kemungkinan Mungkin Ada Mah Jadi Di Perutnya Itu Jadi Banyak Angin Itu Bisa Jadi Sebetulnya Migren Itu Banyak Penyebabnya Setau Bante Migren Itu Banyak Penyebabnya Unsur Angin Yang Berlebihan Intinya Di Dalam Tubuh Tapi Unsur Angin Ini Kenapa Bisa Berlebihan Itu Macem-macem Mungkin Ususnya Kotor Kadang Juga Karena Ada Penyempitan Pembulu Darah Atau Disaraf Ada Masalah Dan Lain Sebagainya Kita Harus Menyelesaikan Masalah Migren Kita Itu Apa Kita Harus Diskusikan Sama Dokter Tentu Mereka Lebih Tahu Jadi Kalau Migrennya Hilang Harusnya Atasila Bisa Dijalankan Karena Pada Dasarnya Orang Normal Atau Kadang-kadang Bante juga Migren Kadang-kadang Biasanya Ada penyebab-penyebab Tentu Tentu Bisa Migren Tapi Tentu 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 Bante Sekolah Masih SMA Bante Bante Bisa Hampir Setiap Hari Migren Nah Waktu Itu Karena Selain Kurang Istirahat Juga Banyak Hal Yang Dikejar Jadi Tidak Usah Ingat Masa Lampau Tapi Maksudnya Migren Itu Juga Bisa Karena Kurang Istirahat Jadi Anda Harus Tidur Yang Teratur Makan Makan Yang Sehat Terus Kalau Misalnya Ada Penyakit Bawaan Misalnya Ada Penyempitan Pembulu Darah Atau Ada Mah Atau Ususnya Kotor Nah Itu Bisa Didiskusikan Sama Dokter Apakah Harus Detox Dan Lain Sebagainya Nah Nanti Kalau Migren Hilang Harusnya Atas Silah Tidak Menjadi Masalah Sadu 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 Pertanyaan Keenam Dari Ibu Yuli Kwan Kwan Gami Bante Mau Tanya Saat Meditasi Duduk Kita Memegang Objek Dengan Anak Panas Sati Kalau Saat Meditasi Jalan Objek Apa Yang Diperhatikan Makasih Bante Atas Bimbingan Kalau Misalnya Ibu Yuli Ini Mau Berlatih Anak Panas Sati Bante Sarankan Berarti Semua Postur Enggak Cuma Duduk Saja Yang Hanya Memperhatikan Nafas Tapi Berjalan Juga Perhati Nafas Berbaring Juga Anda Perhati Nafas Berdiri Juga Anda Perhati Nafas Jadi Meditasi Budha Ajarin Empat Postur Meditasi Duduk Meditasi Duduk Meditasi Berdiri Berjalan Berbaring Jadi Di Empat Postur Ini Kalau Memang Sedang Berlatih Anak Panas Sati Semuanya Objeknya Sama Apa Posturnya Nafas Objeknya Bahkan Untuk Meditator Yang Berlatih Di Tempat Meditasi Berlatih Secara Intensif Jadi Dia Hanya Meditasi Saja Banti Sarankan Untuk Kesehariannya Juga Mereka Harus Fokus Ke Objek Meditasinya Jadi Waktu Makan Mereka Bukan Perhatikan Rasa Makanan Tapi Mereka Juga Fokus Ke Nafas Nanti Sembari Nunggu Ngambil Makanan Juga Fokus Nafas Pokoknya Kalau Enggak Meditasi Semua Aktivitas Itu Kalau Bisa Nafas Nah Fungsinya Buat Apa Kalau Kita Semakin Terbiasa Mengambil Itu Akan Lebih Cepat Konsentrasinya Lebih Mudah Jadi Apapun Posturnya Objeknya Sama Ibu Willy Sadu 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 Kita Masuk Ke Pertanyaan Ketujuh Pertanyaan Dari Bapak Atau Ibu Kaj Wandami Bante Saya Baru Beberapa Bulan Berlatih Meditasi Anak Panas Sati Saya Ingin Bertanya Bagaimana Saya Bisa Mengetahui Meditasi Saya Sudah Berkembang Dan Sesuai Dengan Yang Diajarkan Apakah Kalau Durasi Meditasi Yang Sudah Bertambah Berarti Sudah Ada Kemajuan Bante Anak Madami Bante Jadi Waktu Kita Meditasi Itu Kemajuan Bisa Kita Lihat Dari Dua Hal Dengan Kuantitas Atau Kualitas Kalau Dari Kuantitas Berarti Kita Pelan Memperpanjang Jam Meditasi Kita Itu Secara Kuantitas Tapi Waktu Kita Perpanjang Bukannya Berarti Kita Misalnya Satu Jam Tapi Satu Jam Kita Tidur Ini Berarti Kualitasnya Tidur Tidur Meskipun Kita Tambah Lagi Jadi Dua Jam Kalau Kita Tidur 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 Nah Itu Jadi Lebih Baik Kalau kita Fokusnya Kekualitas Dulu Jadi Pertama-tama Memang Bagus Untuk Mengembangkan Tekad Disiplin Jadi Saya mau Pokoknya Setiap hari Meditasi Setidaknya Misalnya Setengah jam Jadi Anda Bisa Atur Nah Nanti Belakangan Anda Bisa Kembangkan Lagi Saya Mau Tekatin Bahwa Setiap Hari Saya Meditasi Satu Jam Nah Tapi Anda Bisa Pecah Jadi Waktu Bangun Pagi Setengah Jam Sebelum Tidur Atau Setelah Selesai Beraktifitas Di rumah Setengah Jam Jadi Bisa Dipisah Begitu Jadi Pertama Anda Bisa Kembangkan Tekad Dulu Jadi Kembangkan Tekad Ini Juga Bahawana Pengembangan Batin Ini Juga Penting Nah Tapi Lebih Baik Lagi Kalau Anda Bisa Mengembangkan Sedikit Demi Sedikit Kualitasnya Jadi Waktu Anda Fokus Itu Kualitas Fokusnya Bagaimana Kualitas Kesadarannya Bagaimana Lebih Sinambung Enggak Lebih Berkelanjutan Enggak Tadi Awalnya Mungkin Bertekad Saya Satu Menit Saya Mau Fokus Hanya Saya Hanya Ingin Mengamati Nafas Saja Kalau Sudah Berhasil Satu Menit Oke Tambah Dua Menit Tapi Dalam Arti Kalau Sudah Bisa Dua Menit Katakanlah Lalu Sisanya Buat Ngapain 28 Menit Lagi Berusaha Lagi Tekad Lagi Terus Menerus Bertekad Jadi Selama Setengah Jam Itu Yang Tadinya Mungkin 15 Menit Di Awal Saja Fokusnya Baik Belakangan Fokusnya Udah Enggak Baik Nanti Pelan Pelan 20 Menit Jadi Bagus Nanti Pelan 25 Menit Jadi Bagus Setelah Setengah Jam Itu Fokusnya Agak Bagus Bukan Berarti Sempurna Tapi Sudah Enak Sudah Semakin Nyaman Semakin Tenang Batin Juga Hening Fokusnya Juga Bisa Lama Anda Baru Pelan Pelan Tambah Lagi Sekarang Tambah 15 Menit Sekarang 45 Menit Jadi Pertama Anda Bisa Perpanjang Waktu Kemudian Anda Bisa Perpanjang Kualitas Kalau Kualitas Dan Waktu Ini Sedikit Demi Sedikit Diperpanjang Pasti Meditasinya Akan Pelan Pelan Maju Pertanyaan Kedelapan Dari Ibu Santi Wandami Bante Ijin Bertanya Saya Meditasi Menggunakan Objek Anda Panas Sati Kemudian Pada Saat Bermeditasi Saya Seperti Masuk Ke Ruang Kosong Hitam Tanpa Batas Dan Saya Merasa Hening Dan Damai Napas Seperti Hilang Sehingga Saya Merasa Takut Maka Saya Berusaha Menarik Napas Supaya Napas Bisa Saya Rasakan Kembali Mohon Arahan Bante Anomodami Objek Anapanas Sati Kemudian Seperti Masuk Ke Ruang Kosong Merasa Hening Dan Damai Nafas Hilang Takut Kemudian Tarik Nafas Oke Jadi Waktu Bernafas Tentu Bernafas Waktu Fokus Mengamati Nafas Meditasi Anapanas Sati Yang Disadari Adalah Nafas Objek Nafas Nanti Seolah Masuk Atau Tidak Masuk Jangan Diikuti Jadi Harus Balik Lagi Ke Nafas Kalau Nafasnya Hilang Hati-hati Juga Waktu Nafas Hilang Itu Kalau Nafasnya Seolah Hilang Secara Alami Dalam Berarti Anda Bukan Mengkontrol Biasanya Waktu Itu Tentu Perasanya Adalah Tidak Sesak Tapi Kalau Agak Sesak Ada Kemungkinan Anda Mengkontrol Nafas Jadi Kalau Anda Secara Alami Tidak Bisa Menemukan Nafas Bante Saranin Anda Perlahan Bawa Perhatian Anda Mendekati Lubang Hidung Lebih Dekat Lagi Ke Lubang Hidung Karena Kenyataannya Anda Masih Bernafas Tentunya Tidak Mungkin Nafas Anda Hilang Nafas Anda Pasti Ada Cuma Karena Mungkin Nafas Jadi Halus Jadi Tidak Berasa Di Luar Hidung Tapi Anda Harus Agak Dekat Lagi Ke Lubang Hidung Nah Biasanya Di situ Meditator Akan Merasakan Nafas Halus Sekali Nah Oke Anda Perhatiin Itu Nafas Halus Nah Itu Juga Hati-hati Jangan Terlalu Fokus Karena Kalau Terlalu Anda Usahanya Terlalu Besar Nafas Halus Akan Hilang Jadinya Nafas Kasar Lagi Nah Tidak Maksudnya Kalau sudah Kasar Pun Juga Apa Adanya Aja Perhatiin Aja Biasa Memang Halus Jadi Kasar Kasar Jadi Halus Nah Itu Akan Selalu Berubah Berubah Dalam Meditasi Tidak Masalah Tapi Selama Objeknya Nafas Berarti Anda Masih Maju Sadu 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 Baik Bante Waktunya Sudah Cukup Ya Kami Akhiri Sesi Pertanyaan Malam Ini Sadu 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 Anu Modami Bante Terima kasih Kepada Kalian Mita Atas Partisipasinya Dalam Sesi Tanya Jawab Beberapa Pertanyaan Yang Dari Malam Ini Akan Kami Sampaikan Di Pertemuan Berikutnya Baik Selanjutnya Mari Kita Bersikap Anjali Dengan Segala Kerendahan Hati Mari Kita Memohon Maaf Kepada Bante Nyanduk Kamsa Atas Kesalahan Yang Pernah Kita Lakukan Baik Melalui Pikiran Ucapan Dan Perbuatan Sebelum Dan Selama Kelas Berlangsung Hukasah Wandami Bante Sukihotu Nibbannasa Pacaya Hotu Maya Katang Kunyang Samina Anomo Ditabhang Sadhu Sadhu Anomo Dami Samina Katang Kunyang Mayang Databhang Sadhu Anomo Ditabhang Sadhu 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 Anomo Dami Okasa Dwarath Hayena Tatang Sabang Acayang Kamata Me Bante Kamami Kami Tabang Sadhu Okasa Kamami Bante Sukihotu Nibbannasa Pacaya Hotu Selanjutnya Marilah Kita Lakukan Pelimpaan Jasa Yang Akan Dibimbing Oleh Bante Nyanukamsa Mari Semua Kita Bersikap Anjali Sekarang Waktunya Kita Melakukan Pelimpaan Jasa Jadi Jasa Kebajikan Yang Sudah Kita Lakukan Dengan Menjalankan Moralitas Berdana Mendengarkan Dhamma Berdiskusi Dhamma Bermeditasi Semua Jasa Kebajikan Ini Marilah Kita Limpahkan Kepada Sana Keluarga Dan Teman Teman Yang Sudah Meninggal Semoga Mereka Bisa Berbahagia Dan Kita Juga Limpahkan Jasa Kebajikan Ini Kepada Para Dewa Yang Melindungi Buddha Sasana Yang Melindungi Kita Semua Kemudian Kepada Makhluk Yang Terlihat Maupun Yang Tidak Terlihat Semoga Semua Bisa Ikut Berbahagia Atas Kebajikan Kita Dan Tidak Lupa Semoga Kebajikan Ini Menjadi Penyebab Pendukung Dalam Usaha Kita Melenyapkan Kotoran Kotoran Batin Mencapai Kebahagiaan Sejati Nibbana Marilah Bersama-sama Kita Melimpahkan Jasa Etta Wata Caam He Sambhat Tang Punya Sampadang Sabe Dewa Anu Mod Dantu Sabe Bhuta Anu Mod Dantu Sabe Satta Anu Mod Dantu Sabah Sampati Siddhiyah Idang Menyati Nang Hot Sukhita Hantu Nyatayo Idang Menyati Nang Hot Sukhita Hantu Nyatayo Idang Menyati Nang Hot Sukhita Hantu Nyatayo Idang Me Punyang Asa Wakaya Wah Hang Hot Idang Me Punyang Nibana Sap Pachay Oh Hot Mama Punya Bhagang Sabah Sat Tan Bhajemi Tesa Be Me Sam Mang Punya Bhagang Labhantu Sadhu 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 Selan Selanjutnya Mari kita Bersama Beraspirasi Dengan Kebajikan Ini Semoga Ajaran Buddha Bertahan Lama Dengan Menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Tit Hantu Sebanyak Tiga Kali Mari kita Ucapkan Bersama Sama Buddha Sasa Nan Cirang Tit Hantu Buddha Sasa Nan Cirang Tit Hantu Buddha Sasa Nan Cirang Tit Hantu Sadhu 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 Terima kasih telah menonton!